Selamat datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Apakah hari ini Anda sehat, bahagia? Saya doakan kita semua berada dalam kondisi tubuh yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas, menjawab pertanyaan MTPJGM, tanggal 24 sampai tanggal 30 September tahun 2023. Dalam surutan tema, Bermegah karena Pembenaran dan Pendamaian Allah berdasarkan Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara sekalian, ada tiga pertanyaan yang diajukan di sini dan kita akan jawab tiga pertanyaan ini. Kita langsung saja melihat tiga pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa pemahaman saudara mengenai Pembenaran dan Pendamaian menurut Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi pertanyaan nomor satu ini sesungguhnya memenggali pemahaman kita. Yang kedua, Bermegah karena Pembenaran dan Pendamaian Allah. Mengapa gereja harus demikian? Yang ketiga, menjadi gereja yang cerdas, sehat, dan bertumbuh dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan berbangsa. Hal apakah yang perlu dilakukan gereja, belajar dari firman ini, dan bagaimana mengatasi kendalah dan tandangannya? Saudara sekalian, kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor satu. Apa pemahaman saudara mengenai Pembenaran dan Pendamaian menurut Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, pembenaran, kalau mengikuti kamus bahasa kita, artinya adalah proses, cara, perbuatan, membenarkan. Pembenaran bisa datang dari diri sendiri, pembenaran itu juga bisa datang dari pihak lain. Dalam hubungan dengan Allah, manusia tidak mungkin benar jika Allah tidak membenarkannya. Artinya, kita jadi benar karena Allah yang membenarkannya. Sekali lagi, kita, manusia, menjadi benar karena Allah yang membenarkannya. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kata pembenaran tidak kita temukan. Yang ada adalah kata dibenarkan. Yang pertama, mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan, dalam Roma pasal 5 ayat 1 ini disebut, kita yang dibenarkan oleh iman. Jadi, pembenaran itu oleh iman. Kalau tidak beriman, berarti tidak dibenarkan. Kata dibenarkan di sini, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, dikayou tentes. Dari kata dikayou. Arti harfianya adalah dibenarkan. Atau dibuat benar. Ini menarik saudara sekalian. Kita manusia, bukan orang benar. Bukan orang tanpa cacat celah. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Firman Tuhan saat ini memberikan kepastian bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Itulah pentingnya hidup dalam iman kepada Yesus. Yang kedua, kata dibenarkan kita temukan dalam ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata dibenarkan di sini, itu diterjemahkan dari kata yang sama dalam ayat 1, dikayau tentes. Yang berbeda dengan ayat 1. Pada ayat yang ke-1, dibenarkan oleh iman. Dalam ayat yang ke-9, kita dibenarkan oleh darahnya. Darah yang dimaksud adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kita dibenarkan oleh darahnya. Oleh kematiannya yang terjadi demi untuk menebus dosa manusia. Setiap orang yang beriman kepadanya, mereka dibenarkan. Dibenarkan olehnya. Jadi kata dibenarkan dalam ayat 9 di sini, itu menunjuk pada kematian. Kita dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan oleh kematiannya. Kematiannya di Bukit Golgotha. Kita yang beriman kepadanya. Dibenarkan olehnya. Sehingga kita beroleh keselamatan di dalam dia. Dalam ayat 9 jelas, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi, harap ini dicamkan baik-baik, dicermati baik-baik. Firman Tuhan mengatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan itu bukan semoga atau kira-kira. Keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Alkitab bersaksi, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan adalah kasih karunia Allah semata dan bukan usaha manusia. Jadi, kita dibenarkan di sini dalam ayat 9 menunjuk pada kematian Kristus. Kita yang beriman kepadanya dibenarkan oleh-Nya. Sehingga kita beroleh keselamatan di dalam dia. Demikianlah ulasan untuk kata pembenaran. Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia dari Kristus. Dibenarkan oleh Kristus. Pembenaran itu subjeknya adalah Kristus. Dia yang membenarkan kita. Selanjutnya, kata pendamaian. Kata pendamaian kita temukan dalam ayat yang kesebelas. Demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara sekalian, pendamaian itu artinya peleraian atau penengahan. Itu tuh pendamaian. Pelerian atau penengahan. Jadi, kalau ada orang yang berkelahi kemudian mereka dilirai atau ada yang menengahi perkelahian itu, itu namanya pendamaian. Jadi, ada pendamai di situ. Pendamaian itu beda dengan perdamaian. Kalau perdamaian itu artinya penghentian permusuhan, penghentian perselisihan, penghentian perkelahian, dan lain sebagainya. Itu perdamaian. Ketika ada tindakan menghentikan menghentikan orang yang berkelahi, orang yang berselisih, itu adalah perdamaian. Tetapi, ketika ada yang menengahi, menengahi perkelahian itu, menengahi perselisihan itu, itu namanya pendamaian. Jadi, jelasnya, perdamaian adalah upaya menghentikan orang yang sedang berselisih, menghentikan orang yang sedang bermusuhan. Sedangkan pendamaian itu menunjuk pada mediasi. Mediasi. Menjembatani orang yang sedang berselisih. Menjembatani orang yang sedang bermusuhan. Menjembatani orang yang sedang bersetel. Orang yang bertengkar, bisa saja kita hentikan. Itulah perdamaian. Ketika ada orang yang mengambil inisiatif untuk menengahi sebuah perselisihan, itu adalah tindakan pendamaian. Ada pendamai di situ. Ada jurudamai di situ. Dalam konteks bacaan kita, dalam ayat yang ke-10 disebut, kita berseteru dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus. Jadi, Yesus adalah pendamaian bagi kita. dia menyelesaikan perseteruan antara Allah dan manusia sehingga kita beroleh keselamatan di dalam dia. Jadi, pembenaran menunjuk pada kasih karunia Yesus Kristus membenarkan kita yang berdosa dengan mengorbankan nyawanya. Kita tahu bersama upah dosa adalah maut dan maut itu ditimpahkan kepada Yesus. Semuanya itu dilakukan sebagai tindakan pendamaian agar Allah manusia dipulihkan hubungannya. Tindakan Yesus membenarkan dan menyelamatkan kita itu adalah pendamaian. Yesus Kristus menjadi juru damai bagi kita. Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah dengan mengorbankan nyawanya. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Di sekitar kita ada saja orang yang berselisih. Nah adakah orang yang menjadi pendamai bagi mereka? Yang kedua demikianlah jawabannya saya untuk pertanyaan nomor satu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor dua. bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Mengapa gereja harus demikian? Mengapa gereja harus bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah? Sedara kata bermegah menurut kamus bahasa kita membanggakan atau membesarkan bahkan menyembongkan diri itu namanya bermegah. dari pengertian ini kita paham bermegah itu ternyata bisa mengarah pada hal yang negatif menyembongkan diri. Kita bisa saja bangga dengan hasil pekerjaan kita. Itu bermegah yang positif. Yang negatif adalah ketika bermegah itu muncul dalam tutur kata dan perilaku yang menyembongkan diri. Itu yang negatif. Kita boleh bermegah tetapi jaga lidah kita jaga perilaku kita jangan sampai merendahkan orang jangan sampai menghina orang jangan sampai memperlakukan orang semina-mina. Kata bermegah dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 kita temukan pertama dalam ayat 2B saya akan bacakan bagi kita semua. di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dalam kasih karunia yaitu dibenarkan oleh iman. Kita bermegah untuk itu. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi bermegah itu berarti berdimensi kekinian present dan juga berdimensi masa depan future. Untuk masa kini kita bermegah karena kita dibenarkan oleh iman. Jadi saat ini kita bermegah karena kita yang berdosa ini. Kita yang tidak pantas dikasihani tetapi kita dibenarkan oleh iman. Untuk masa depan kita bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dalam diri kita ada sikap ada spirit bermegah. Pertama karena kita dibenarkan oleh iman dan yang kedua karena kita akan menerima kemuliaan Allah yaitu syurga yang kekal itu. Nah kata bermegah di sini dalam ayat 2 ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani kau kau metah dari kata kau kau mai artinya membual membanggahkan arti yang lain adalah to glory proudly artinya memuliakan dengan bangga itu terjemahan harfiah dari kata kau kometah yang dalam alkitab kita diterjemahkan bermegah arti harfiah yang sesungguhnya adalah membual membanggahkan atau arti yang kedua memuliakan dengan bangga yang kedua ayat 3b kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita saudara sekalian kata bermegah dalam ayat 3 sama dengan kata bermegah dalam ayat 2 namun dalam teks alkitab berbahasa inggris diterjemahkan to glory proudly artinya memuliakan dengan bangga saudara mengapa memuliakan dengan bangga terhadap kesengsaraan yang dialami disini penulis kitab Roma yaitu Paulus menjelaskan karena kesengsaraan membuat kita tekun ketekunan membuat kita tahan uji dan tahan uji membuat kita berpengharapan jadi kesengsaraan itu punya manfaat membuat kita menjadi pribadi yang tekun ya sabar menghadapi kesengsaraan membuat kita tahan uji ya tahan uji punya kekuatan mental yang kuat menghadapi kesengsaraan kemudian kita berpengharapan tidak gampang kecewa tidak gampang putus asa karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang ketiga kata bermegah itu kita temukan dalam ayat 11b kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu disini kata bermegah diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani kau kau menoi arti harfianya adalah bersuka cita senantiasa mengapa bersuka cita karena menerima pendamaian dari Allah itu yang membuat kita bersuka cita bergembira selalu karena kita diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah nah kita sebagai gereja patut bermegah karena pembenaran dan pendamaian yang dilakukan oleh Allah bagi kita pertanyaannya mengapa gereja harus demikian mengapa gereja harus bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah saudara gereja harus bermegah gereja harus bersukaria terus menerus gereja harus bangga karena adanya pembenaran dan pendamaian dari Allah mengapa kita harus bangga mengapa kita harus bermegah mengapa kita harus bersukaria terus menerus karena pembenaran dan pendamaian dari Allah Ada tiga alasan yang penting yang Nusa sampaikan melalui kesempatan ini Dan yang ketiga itu sangat penting Sehingga kita harus memperhatikannya dengan baik Yang pertama Pembenaran dan pendamaian dari Allah itu adalah kasih karunia Sekali lagi Pembenaran dan pendamaian itu adalah kasih karunia Allah Diberikan secara cuma-cuma Gratis Tanpa membayar Pada umumnya agama-agama Gratis tanpa membayar Pada umumnya agama-agama mengajarkan upaya manusia Atau usaha manusia untuk beroleh keselamatan Usaha manusia untuk masuk syurga Alkitab tidak mengajarkan demikian Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah Pemberian alas semata Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Pada saat itu Keselamatan itu diberikan Setiap orang yang percaya kepadanya Dalam Yohanes 3.16 disebutkan itu Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Itulah kasih karunia Allah Nah Kasih karunia itu Mahal nilainya Karena itu kita bermegah Bermegah karena pembenaran dan pendamaian dari Allah Yang kedua Alasan yang kedua mengapa kita bermegah Yang membenarkan kita Dan mendamaikan kita dengan Allah adalah Yesus Kristus Jalannya adalah jalan kematian Yesus Kristus Menyerahkan nyawanya Sebagai korban penebus dosa Tanpa Yesus Kristus Kita berada dalam peseteruan dengan Allah Kita tidak beroleh pendamaian dengan Allah Yesus Kristus melakukan pembenaran Dan pendamaian bagi kita Nyawanya dia serahkan Inilah pengorbanan yang mahal nilainya Dan karena itu gereja bermegah Yang ketiga Pembenaran dan pendamaian adalah Untuk kebaikan kita Untuk kebaikan saudara dan saya Saudara dibenarkan oleh iman Saudara didamaikan dengan Allah Itu semua demi kebaikan saudara Pembenaran dan pendamaian itu Menyelamatkan kita Dan sebagai orang yang diselamatkan Kita patut bermegah Memuliakan Allah dengan bangga Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor dua Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor tiga Saya akan bacakan bagi kita semua Menjadi gereja yang cerdas, sehat, dan bertumbuh dalam kehidupan berkeluarga Bergereja, dan berbangsa Hal apakah yang perlu dilakukan gereja Belajar dari firman ini Dan bagaimana mengatasi kendala dan tantangannya Saudara Di sini kita diminta untuk Menjelaskan Apa yang harus dilakukan oleh gereja Berdasarkan firman Tuhan ini Agar gereja itu menjadi gereja yang cerdas Sehat, dan bertumbuh Dalam kehidupan berkeluarga Bergereja, dan berbangsa Sedara Menjadi gereja yang cerdas, sehat, dan bertumbuh Itu merupakan harapan kita Itu merupakan dampahan kita Kita semua menghendaki Gereja itu Sehat Gereja itu cerdas Gereja itu bertumbuh Gereja yang cerdas Kita semua sudah paham Gereja yang memiliki sumber daya manusia yang unggul Dan berkualitas Itu gereja yang cerdas Yang dapat dilakukan gereja adalah Berkoordinasi dengan warga jemaat Untuk mencari tahu atau menemukan Mana warga jemaat yang memiliki keunggulan tertentu Lalu gereja memotivasi mereka Untuk belajar Dan mengembangkan keunggulan mereka Sehingga menjadi lebih hebat dan profesional Jika memungkinkan Gereja harus memfasilitasi Agar keunggulan warga jemaat itu Menjadi lebih hebat Berkembang ke arah yang lebih baik Misalnya gereja memberikan beasiswa Sehingga anak-anak kita Menggali potensi dirinya Dan bertumbuh ke arah yang lebih baik Nah semuanya ini adalah kasih karunia Allah Apa yang kita miliki Keunggulan yang kita miliki Talenta yang kita miliki Itu semua adalah kasih karunia Allah Dan gereja bangga dengan itu Karena itu gereja harus menggali potensi itu Dan mengembangkannya Gereja yang sehat adalah gereja yang tumbuh Berdasarkan doktrin Alkitab Gereja yang hidup Berdasarkan kebenaran Alkitab Gereja menggerami dan menerangi dunia Dengan berpijak pada amanat agung Menjadikan segala bangsa murid Tuhan Artinya Hidup sesuai dengan ajaran Kristus Mengapa kita memotivasi orang Untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus Mengapa? Karena kita telah beroleh kasih karunia Dibenarkan oleh Kristus Didamaikan oleh Kristus Itu sesungguhnya Motivasi kita Nah Dalam menerapkan Hal ini Itu bukan tanpa tantangan Dalam Menggerakan Gereja Menjadi gereja yang cerdas Gereja yang sehat Itu bukan tanpa tantangan Yang pertama Untuk memberdayakan warga jemaat Agar menjadi cerdas Gereja sering Mendapat hambatan Dalam hal pendanaan Untuk mengatasi ini Gereja harus bermitra Dengan lembaga lain Dengan instansi lain Bahkan gereja harus bermitra Dengan pemerintah Dari kemitraan itu Gereja dapat menjalankan misinya Yang kedua Dalam hal menjadikan gereja itu sehat Itu akan terjadi Jika misi Allah Itu menjadi kenyataan Untuk itu Gereja harus Memperhatikan Pertumbuhan rohani warganya Ini menjadi tantangan Tersendiri Sebab membentuk karakter rohani Itu tidak mudah Bapak ibu saudara sekalian pasti Pernah mengalaminya Membentuk karakter seorang Menjadi berkarakter rohani Itu tidak mudah Mengapa? Karena setiap orang itu punya karakter Dan butuh penyesian Dengan karakter rohani Selanjutnya Gereja yang sehat Tidak hanya Berfokus ke dalam dirinya Tetapi gereja itu juga Harus berfokus Keluar dirinya Artinya Berempati Dan peduli Dengan dunia Di sekitarnya Ini menjadi tantangan Tersendiri Ketika gereja Tenggelam Dalam dunianya Dan kurang Pekah Terhadap Sesamanya Egosentrisme Di dalam tubuh gereja Itu yang sering Menjadi penghambat Menjalankan Misi Allah Menjadikan Semua bangsa Semua bangsa Murid Tuhan Jadi Jika kita Mau Menjadi gereja yang cerdas Dan sehat Dan bertumbuh Gereja Harus Menjalankan Dua misi Yaitu Memberdayakan Warga jemaat Itu yang pertama Dan yang kedua Peduli Dengan dunia Di sekitarnya Dalam Memujudkan Kasih Kristus Di dunia ini Sudara sekalian Inilah Beberapa hal Yang boleh saya share Melalui kesempatan ini Mintalah hikmat Tuhan Agar dia menolong kita Dalam mendalami Kebenaran Firmannya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin